Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Sebagian pasangan suami istri memilih mengikuti program keluarga berencana atau KB Untuk membatasi jumlah anak ataupun mengatur jarak lahiran anak Namun sebagian lagi enggan melakukan KB dengan alasan bahwa anak adalah rezeki dari Allah yang tidak boleh ditolak Nah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan ini bisa dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri Yang menjadi pertanyaan apakah dalam Islam diperbolehkan melakukan KB? Nah untuk membahas tema ini sudah hadir bersama saya di studio ada Gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat hari ini Pak Kiai Alhamdulillah Senang bisa berjumpa lagi dan juga berbagi ilmu dengan pemirsa Gapai Kemuliaan Saya juga mengingatkan bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda Melalui email yang tertera di layar kaca Langsung Pak Kiai Hukumnya dalam sudut pandang Islam terkait keluarga berencana seperti apa? Keluarga berencana itu harus kita lihat apa tujuannya Kalau tujuannya peniadaan keturunan secara mutlak Maka tidak ada ulama di dunia Islam ini yang membolehkan Tetapi keluarga berencana dalam artian merencanakan kehamilan Kemudian membuat jarak tertentu antara satu anak dengan anak lainnya Dengan pertimbangan masyarakat yang dibenarkan oleh agama itu dibolehkan Kalau diartikan sebagai peniadaan keturunan secara mutlak Itu hanya dibenarkan ketika ada rekomendasi medis Misalnya seorang ibu ini bisa membahayakan jiwanya Kalau dia hamil kembali atau selama masa kehamilan boleh jadi tidak berbahaya Tetapi saat melahirkan dia tidak lagi memungkinkan untuk melahirkan secara normal Atau juga melalui tindakan operasi Maka ketika dokter seperti itu memutuskan Maka agama itu kan pertimbangannya hanya kebaikan dan keburukan Ketika dia tujuannya adalah mempertahankan apa yang ada Itu kan jauh lebih baik daripada merawat sesuatu yang belum ada dan mungkin ada Maka dari sini pertimbangan nyawa ibu, kesehatan ibu itu menjadi skala prioritas Karena anak kan belum ada, belum proses hamil Hanya itu yang dibolehkan Nah ada pun melakukan penjarakan kehamilan Nanti akan kita elaborasi lebih dalam Itu juga dibolehkan di dalam agama Di dalam agama Islam misalnya Itu ada dua hadis yang menarik untuk kita perhatikan Kedua-duanya diriwayatkan oleh imam muslim Di shohai muslim Satu dari sahabat Jabir Satu dari sahabat Judamah Sahabat Jabir ini mengatakan Kunna na'ziru Kami ini pada masa Rasulullah itu sering melakukan azal Azal itu artinya tidak melakukan ejakulasi di dalam rahim perempuan Tapi dibuang di luar Itu kami lakukan Bunyi hadisnya itu kunna Kami Ini kalau dalam ilmu hadis Namanya hadis marfo Dia dihukumi sama dengan ucapan Rasulullah Karena ketika mereka melakukan itu Secara banyak kunna kami Itu secara logika Mereka pasti bercerita kepada Rasulullah tentang hukumnya Dan ketika tetap mereka lakukan Berarti Rasulullah terkesan membolehkan Itu namanya hadis yang berbunyi dengan kunna Kami dahulu di zaman Rasulullah melakukan itu Jadi Nabi dalam riwayat itu seakan-akan membolehkan para sahabat melakukan azal tadi Yang kedua hadis judama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini hadisnya menarik Pernah ingin mengharamkan yang namanya gila Gila itu menyetubuhi istri dalam kondisi sedang menyusui Berarti kan anaknya masih kecil Kalau disetubuhi Ini ada dua pertanyaan Berbahaya enggak kepada faktor asi ibu Atau kemudian jadi hamil kan Ini kata Nabi Saya asalnya ingin melarang Tapi saya melihat bahwa ibu-ibu yang menyusui Dan tetap melakukan hubungan suami istri Itu anaknya sehat-sehat saja Dan ibunya juga sehat Maka saya tidak jadi melarang itu Sahabat yang ada di sana Kata judama kemudian bertanya Lalu bagaimana ya Rasulullah dengan hukum azal Yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Woleh Nabi kemudian mengatakan Zalika al-wakdul khofi Itu pembunuhan yang samar Mila masih dengar kan dulu di masa jahiliyah Itu tradisi masyarakat namanya wakdul banat Anak perempuan di akhir dikubur hidup-hidup Kata Nabi Orang yang melakukan azal Itu seolah-olah orang yang melakukan pembunuhan terselubung Karena tidak menjadikan sperma tadi bertemu dengan ofum Dan jadi anak Kan jadi enggak hidup Nah ini hadis kan bertentangan Yang pertama seakan-akan Nabi membolehkan Yang kedua Nabi bukan tidak membolehkan Tapi menganalogikan kegiatan tersebut Dengan kegiatan yang diharamkan agama Pembunuhan secara samar Maka ulama kemudian menjelaskan Ini makanya Mila Saya tidak pernah bosan digapai kemuliaan ini Untuk selalu mengingatkan Enggak boleh orang langsung baca Quran dan hadis Kalau tidak bertanya kepada guru yang memiliki kompetensi Karena hadis tadi yang jelas mengatakan boleh melakukan azal Azal itu ketika kita kemudian tidak melakukan pembuahan Itu kan logika hari ini Sama dengan menggunakan alat kontrasepsi Kan itu sama Sementara yang satunya ketika bertanya kepada Rasulullah Terkesan Bukan Nabi bilang haram Kesan yang kita dapatkan kok menyamakan dengan pembunuhan terselubung Nah itu berarti kan haram Nah apa yang terjadi Al-Imam An-Nawawi Ini ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i Ahli hadis Yang memberikan komentar dan penjelasan terhadap sohae muslim Kata beliau Hadis yang membolehkan azal Itu hadis jabir Itu harus dipahami sebagai kebolehan Sementara hadis yang melarang pada judamah Itu sedang menjelaskan bukan keharaman Tapi kemakruhan Oh kemakruhan Kenapa? Seharusnya hadis judamah itu menunjukkan keharaman Tapi karena Nabi ngomong sama jabir boleh Seakan-akan jabir itu boleh Tidak haram Cuma makruh Nah ini adalah landasan ulama hari ini yang kemudian nantipun tetap berbeda pandangan terkait dengan keluarga berencana Yang membedakan halal dan haramnya di mana? Yang pertama adalah alat kontrasepsi yang digunakan Kemudian kedua siapa yang memasang Kemudian yang ketiga motivasi apa dalam melakukan itu Nanti kita bahas tiga poin itu di segmen berikut ya Pak Ia ya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini Ya Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Dan Gapai kemuliaan dalam episode keluarga berencana Apa hukumnya? Kita lanjutkan Pak Ia tadi ada tiga poin yang belum sempat kita bahas Yang pertama terkait alat kontrasepsinya Kemudian siapa yang memasang dan motivasinya Bisa dijelaskan Yang pertama semua ulama sepakat boleh menggunakan alat kontrasepsi Yang jadi isu adalah pada fasektomi dan tubektomi Karena dia memutuskan Kan dipotong kemudian diikat disumbat Sehingga sudah tidak akan terjadi pembuahan secara permanen Nah ada dokter yang mengatakan bahwa itu bisa disambung kembali Kan yang tidak dibolehkan oleh agama itu Kalau niat dari awal permanen gak mau punya anak Nah maka tubektomi dengan fasektomi itu terkait dengan ini Boleh atau tidak Nah sebagian mengatakan boleh Karena ini bisa disambung kembali Majelis Selama Indonesia misalnya ketika mendengar penjelasan dari pakar yang ahlinya Mengatakan memang bisa kata dokter urologi Tapi tidak mudah dilakukan Dari sekian kasus yang sukses pun sangat kecil Berdasarkan itu mereka kemudian mengatakan ini hukumnya haram Jadi hanya pada alat kontrasepsi dengan tema tubektomi dan fasektomi Yang mereka berbeda pandangan Ada pun alat yang lain itu bukan bertanya kepada kiai Tapi bertanya kecocokannya kepada dokter Dokter istri saya bagusnya pakai apa Adik perempuan saya ini mau begini pakai apa Itu yang kemudian harus dijadikan acuan utama Yang kedua siapa yang memasang Ini adalah bukan saja melihat aurat Tapi juga memegang Beda loh Melihat saja sudah haram Apalagi kalau melihat ditambah dengan memegang Ini adalah aurat yang paling dalam Oleh karena itu ketika ini mau dilakukan Itu harus ada alasan yang memadai Nanti kita bahas pada aspek yang ketiga motivasinya Kemudian dia harus dilakukan pastinya oleh dokter perempuan Dokter perempuan ini juga dipilah-pilah loh dalam agama Dalam agama artinya apa Selalu disertakan di dalam fikih itu Dokter perempuan yang makmunah Bisa dipercaya Bisa dipercaya bukan ilmunya saja Mulutnya tidak kemana-mana Jangan sampai dia cerita Sama tetangganya Saya memasang alat kontrasepsi pada perempuan Oh organ tubuhnya begini-begini Dia ceritakan dia umbar kekurangan itu Maka juga harus dicari nih dokter yang memang amanah Sebuah dengan kode etik kedokteran Merahasiakan kondisi pasien Itu yang kedua Nah yang ketiga adalah motivasinya Kalau motivasinya kemudian tidak mau punya anak sama sekali Karena menyaksikan rezeki Allah Itu hukumnya haram Haram Itu hukumnya haram Karena Allah yang bagi-bagi rezeki Rezeki Allah itu tidak akan habis Itu yang pertama Yang kedua Kalau motivasinya adalah Bukan dia yang takut miskin Tapi takut anak ini Tidak mendapatkan bekal yang cukup dalam hidup Sudah miskin harta Miskin agama Miskin jiwa Maka kata ibunya Saya perlu melakukan Pembatasan dalam artian Memanage nih Anak pertama Seumur sekian Saya besarkan Kira-kira pada usia yang wajar Saya punya adik Saya ambil contoh gini Mila Kalau ada perempuan punya anak setiap tahun Waduh Berat juga Sepuluh tahun Anaknya berarti Sepuluh Anak yang pertama itu Masih membutuhkan Kasih sayang ibu Masih belum bisa mandiri Dan punya kedewasan Umurnya masih sepuluh tahun Ibunya Sudah sibuk Sama yang setahun Dua tahun Tiga tahun Oke Kalau ada orang berkata Tapi tetangga saya Punya anak pak Sepuluh Semuanya hafal Quran Oh iya Tapi itu kan tidak berlaku buat saya Kasuistik Jadi tergantung Kasuistik Maka saya tidak boleh melihat secara kasuistik kan Tapi saya harus melihat berdasarkan statistik Nah Kestatistik dan kelaziman itu mengatakan Oke Kalau gitu Saya buat jarak Misalnya tiga tahun Masuk akal Kenapa? Karena sudah selesai juga tahapan asinya Ibunya sudah lebih sehat Anaknya sudah lebih besar Kalau yang ini nanti minta asi Yang ini disuruh baca Al-Quran Sudah mulai bisa Yang ini disuruh lebih tenang Sudah bisa Nah ketiga tujuannya seperti itu Agama mendorong boleh Nah ini yang namanya motivasinya Nah tentu akan banyak pertanyaan Misalnya Baru nikah Kebetulan nih Masa tunggu haji yang dia tunggu-tunggu Jatuhnya tahun depan Oh oke Oke Kalau dia hamil Dia bisa gak bisa haji nih misalnya Sementara nanti Kalau dia gak haji tahun ini Masa tunggunya Belum tentu juga ya Lebih lama Atau kondisi fisik yang melemah Kemudian dia bertanya sama suaminya Suamiku gimana Kalau nanti kita hamilnya Setelah Atau setelah Haji Nah ini pertimbangan yang manusiawi Gitu loh Siapa yang tidak Kepengen punya anak Tidak ada Tapi siapa juga yang tidak Kepengen melihat Tanah suci Sama Nah ketiga ada masalah yang seperti itu Bukan karena Tidak percaya dengan rezeki Allah Maka itu boleh dilakukan Jadi tergantung tadi ya Itu motivasi sangat penting Motivasi Kemaslahatan Kemaslahatan Misalnya ada mahasiswi Iya kan Sudah nikah nih Semester lima dia nikah Tau-tau sedang mengerjakan Misalnya skripsi Atau desertasi Yang boleh jadi desertasi ini Dia butuhkan Untuk dia cepat Menyelesaikan sekolah Meraih karir yang lebih baik Memberikan pencerahan Kepada bangsa ini Kemudian dia bilang sama suaminya Gimana ya Kalau nanti saya hamilnya Setelah S1 saya selesai Walaupun belum wisuda Kemudian terjadi Misalnya Oh iya kata suaminya boleh Atau dokter misalnya Sudah selesai semua Tapi kan dokter di Indonesia Itu punya tugas pengabdian Keluar pulau Ketempat yang jauh Kalau nanti saya hamil Saya tidak bisa lakukan itu Semakin tertunda Ini ada kesulitan Ya Agama itu Alam nasroh Laka sodrak Inna ma'al usri Yusroh Tetapi motivasinya Selalu berujung Kepada kebaikan Bukan Menistakan Tuhan Dalam artian Tidak percaya Bahwa Allah itu Maha kaya Bahwa Allah itu Maha memberi rezeki Kepada semua hambanya Jadi kalau ada alasan Misalnya menunda dulu Untuk punya anak Karena mungkin Itu tadi ada mimpi Yang harus dikejar Ingin Kemudian Karirnya lancar dulu Ya tidak masalah juga sebenarnya Kepada kewajaran Dan jangan lupa Kan tidak sendiri Ini Mila Tidak boleh diartikan Bahwa Betapa dominannya Suami Kan ketiga Saya mengikatkan Cinta saya Dengan istri saya Maka saya Memasukkan diri saya itu Kepada komunitas Yang saya tidak boleh Memikirkan Saya sendiri Tapi juga Memikirkan istri saya Ini kan kita menjadi Pasangan Kalau yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Bagaimana nasib rumah tangga Maka disini kan Butuh kesepakatan Kesepakatan itu apa Bukan cuma anak kan Ada cita-cita Ada obsesi Nah ketiga Semuanya selesai Oh iya Memang kita dulu itu Sangat cinta Kepengen cepat menikah Tidak banyak dosa Tidak ada zina Maka kita mengikatkan Dalam ikatan pernikahan Tapi Boleh jadi Suaminya Ini gak harus istrinya loh Suaminya Tiba-tiba dapat tugas Belajar ke luar negeri Yang dia Mengingin meraih impian itu Kan dia gak hamil Iya Tapi dia kepikiran kan Kalau kamu hamil Saya tinggal di Indonesia Saya kayaknya gak bisa lulus deh Saya nanti Apalagi kalau dia misalnya militer Bertempur Menjaga perbatasan Dia pasti Kehilangan mental Bagaimana saya tinggalkan Istri saya dalam keadaan hamil Sementara saya tidak bisa memastikan Setelah dua tahun Saya kembali dengan selamat Atau tidak Ini tidak Kemudian kita berdebat panjang Tapi ini adalah manusiawi Kemudian dia katakan Istriku Gimana kalau nanti Saya ada tugas Menjaga perbatasan NKRI dua tahun Setelah dua tahun Biasanya saya dimutasi Ditaruh disini Disini Bukan pada daerah konflik Yang berbahaya Kamu bisa hamil Bisa melahirkan Ada saya di sisimu Itu kan manusiawi Merencanakan Merencanakan Dan itu tidak bertentangan Dengan agama Secara keseguruhan Kecuali Kita mempersempit Rahmat Allah Baik Pak Kita akan lanjutkan lagi Di setiap video berikutnya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Akan kembali Sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Keluarga berencana Apa hukumnya Lanjut Pak Kiai Sekarang ini Muncul istilah Child free Atau kalangan Pasangan suami istri Yang kemudian memutuskan Untuk tidak memiliki keturunan Karena itu tadi Kekhawatiran Melihat perkembangan zaman Kemudian mungkin Tantangan membesarkan anak Di era sekarang Yang tidak mudah Bagaimana kemudian Islam melihat Pilihan-pilihan seperti ini Itu pilihan yang tentu Tidak direstui oleh agama Karena kalau semua orang Berpikiran seperti itu Lalu siapa yang akan Melanjutkan hidup ini Itu yang pertama Yang kedua Orang yang seperti itu Itu kan tidak percaya Dengan rahmat Allah Bahkan Nanti dia akan menyesali Apa yang dilakukan Setiap dari kita Itu pasti akan menua Dan ketiga tua Kita akan kembali ke masa Seperti kita dulu Anak-anak Maka peran di dunia ini Kan selalu berganti Kita yang dulu Membesarkan anak kita Anak yang dulu Kita latih untuk berbicara Anak yang dulu Kita latih untuk Kuat berdiri Hari ini mungkin Kita membutuhkan anak Yang bisa menyangga kita Pertanyaannya Kalau semua orang Tidak punya anak Lalu nanti di masa tuanya Dia akan hidup dengan siapa Ada hal-hal yang tidak bisa Digantikan oleh teknologi Dan alat-alat modern Rasa Kasih sayang Curhat Itu ada kebutuhan Dasar manusia Dan itu hanya bisa dilakukan Kalau dia memiliki Anak keturunan Itu yang pertama Yang kedua Orang ini berarti ego Dia tidak mau mengambil resiko Seperti resiko yang diambil Oleh ibunya dulu Kalau dia berkata Bahwa zaman ini Zaman yang rusak Zaman yang kacau Akhir zaman Akhir zaman Moral Itu juga saya dengar Kok 30 tahun yang lalu Sama seperti saya mendengar BBM mahal Itu setiap tahun Setiap masa Selalu saya dengar Tinggal bagaimana Kita menyikapinya Oleh karena itu Kita tidak boleh Kemudian pesimisme Dengan zaman Bahwa ketiga zaman ini Ada yang tidak baik Tapi tetap kita katakan Ada kebaikannya Rasulullah juga lahir Di zaman yang tidak baik Buktinya disebut Sebagai era jahiliya Tapi Rasulullah Tidak ada dampak apapun Dengan apa yang ada di Mekah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Begitu banyak Orang-orang yang baik Hari ini di tengah Gaya hidup yang hedonisme Gaya hidup yang menjauhkan kita Dari agama Saya masih menemukan kok Ada orang-orang Yang punya komitmen luar biasa Kepada ketuhanannya Jadi itu bukan alasan Itu hanya pembenaran Oh pembenaran Dan dia ingin bebas Dari resiko Jadi kalau yang seperti itu Agama tidak membenarkan Kenapa? Ada lagi nih Memiliki anak itu Pahalanya besar Kata Nabi Siapa orang Yang mendidih anaknya Iya kan? Nanti pahalanya sekian Bahkan kalau anaknya perempuan Itu katanya lebih mudah Masuk ke surga Karena menjaga anak perempuan itu Lebih sulit Bukan cuma itu loh Orang yang mau mendidih anak Kemudian anaknya menjadi orang yang hebat Dengan cucuran air mata Itu kebaikannya akan kembali kepada bapaknya Dulu saya itu disuruh belajar yang benar sama guru saya Ya saya dulu ya sama dengan anak-anak Kadang-kadang ya begitu Tiba-tiba guru saya ngomong begini dalam bahasa Arab Kamu harus jadi anak yang baik Saya tanya kenapa guru saya kok saya harus jadi anak yang baik Kalau kamu nanti sukses Bisa berguna buat masyarakat Setiap orang yang melihatmu Pasti dia tidak akan lupa kepada orang tua yang mendidik kamu Berarti memiliki anak itu bukan sekedar punya anak begitu saja Dia juga menjadi sarana yang memudahkan jalan saya ke surga loh Kalau saya punya anak terus jadi Kiai Tiap hari anak saya mengajarkan kebaikan Maka dari setiap kebaikan yang diajarkan anak saya kepada orang Saya dapat pahala yang sama Karena tidak mungkin ada anak itu kecuali ada saya Jadi filosofi dalam hidup itu seperti itu Kalau ada ungkapan kemudian anak adalah investasi akhirat itu Benar Betul ya Benar juga Tapi jangan lupa dia juga bisa menjadi jembatan ke api neraka Tinggal orang tuanya ya Jadi sebetulnya Anak, harta, pasangan Semua yang kita temui dalam hidup Itu berpotensi mempercepat kita masuk surga Tapi dia juga punya sisi Bisa memasukkan kita ke dalam api neraka Masya Allah Pakai satu pertanyaan terakhir Iya Dalam syariat kita itu kan sebenarnya Rasul juga senang ya Kalau umatnya itu banyak Iya Memperbanyak keturunan itu juga Rasul Iya Maka Nabi pun memerintahkan kita untuk mencari istri yang subur Oh, nah itu Fa'imi mukasirun bikumul umam Itu dibaca oleh semua ulama Nanti saya bangga banget Kalau di akhirat umat saya yang banyak Tetapi cara memandang dan membaca hadis ini yang benar Memaknainya Bukan sekedar banyak-banyakan anak Kita memahami hadis itu Kan tidak bisa menafikan sisi kemanusiaan dan nakal sehat Yang diinginkan Nabi itu orang yang banyak Berkualitas Kuantitasnya hebat Kualitasnya hebat Tapi kalau seandainya kuantitasnya hebat Tapi tidak berkualitas Atau ada yang kualitasnya bagus Tapi kuantitasnya tidak sebanyak Kualitasnya Pilihannya kemana Maka memahami hadis itu Kata guru saya dulu di Mesir Itu harus dipahami sebagai motivasi Orang untuk berani memiliki anak Tetapi juga memahami konsekuensi dari lahirnya seorang anak Setuju Oleh karena itu kata guru saya Kamu harus punya anak Semangat punya anak Jangan takut tidak punya anak Jangan takut kamu nanti mendidik anak Tetapi kamu harus tahu Bahwa padi yang ditanam di sawah itu Untuk menjadi beras Melewati proses yang panjang Ketiga sawahmu banyak Tapi tidak menghasilkan apa-apa Itu hanya mendatangkan kekecewaan Ketiga sawahmu banyak Dan hasilnya luar biasa Itulah puncak prestasi Ketiga kamu harus memilih Kamu akan tetap memilih beras yang berkualitas Walaupun hasilnya sedikit Daripada tanah yang banyak Tapi tidak menghasilkan apapun Nah ini yang dijadikan kunci Jadi hadis tadi itu dorongan kita untuk menikah Dorongan kita untuk memiliki keturunan Sebagai generasi yang menyambung Peradaban dan peradaban Tetapi tidak boleh Hanya dipahami semata-mata Banyak-banyakan anak Tanpa melihat aspek lain Yang diinginkan juga oleh Rasulullah Nabi dalam banyak Dalam banyak hadis misalnya Ada orang mengatakan Ya Rasulullah saya kaya Terus saya mau sedekahkan harta saya semua Oh jangan kata Nabi Jangan semuanya Kalau gitu separoh Nabi Jangan kata Nabi Kalau gitu sepertiga Sepertiga itu banyak kata Nabi Kamu meninggalkan Anakmu dalam keadaan kaya Itu lebih baik Daripada hartamu kau sedekahkan Dan kau tinggalkan anak keturunanmu Dalam keadaan susah Mengemis kepada orang Ini kan dari keseluruhan hadis Mila Harus kita pahami secara utuh Jangan melihat satu hadis satu Kemudian nanti begitu anaknya banyak Menghadapi kesulitan hidup Nyalahkan Rasulullah Betul Masya Allah Ini luar biasa pembahasan soal anak ini Masya Allah sekali Tapi sayang sekali Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas Bisa menjadi bekal untuk kita Menjalani kehidupan yang jauh Lebih baik lagi Dan insya Allah menjadi Hamba Allah yang jauh lebih soleh Amin Saya Meladya Rahma Dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz Undur diri Insya Allah kita akan berjumpa lagi Pada Gapai Kemuliaan berikutnya Waiblai Taufiq Wa Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax